Tori Koso, Mina Tori Naoji desu Halo-halo, aku penggemar idol yang suka ayam dan kamu Halo-halo, aku Tori Naoji Yeay, kali ini aku bakal main Tapi sebenernya ini bukan permainan sih Ini tuh kayak ilustrasi dari salah satu developer game di Indonesia Sekaligus developer yang sama Yang ngebuat game Space for the Unbound Jadi Tori kepo banget Langsung aja kita cek ilustrasinya Let's go Ini lagunya lumayan kenceng ya Jadi akan Tori pelankan sedikit untuk lagunya Apakah sudah cukup? Ya semoga ya Tori nggak bisa ngedetect sendiri sih Apakah ini sudah cukup atau enggak suaranya ya Lanjut aja Namanya Banyu Lintar Angin Kalau bahasa Inggrisnya sih Little Storm ya Bahasa Indonesia Gue nggak tau ini bahasa apa Tapi yang gue tau cuma kata angin Ini ilustrasinya lucu banget guys Aku suka sih ilustrasi yang simple-simple kayak gini A slice of life illustration series Bener kan ilustrasi Jadi ini tuh bukan game ya Bukan game ya Kita langsung ke slide berikutnya Eh bentar Kalian sadar nggak sih Yang satu ini baju SD Satu SMP satu SMA Wow Berarti kisah tentang tiga orang gitu apa gimana Let's go For those who long for a simple togetherness with family And also those who are grateful for the togetherness they have Untuk orang yang apa ya Kayak semacam menginginkan Kebersamaan bersama keluarga Dan orang-orang Dan juga orang-orang yang Bersyukur Atas Kebersamaan yang dia punya Sorry ya Bahasa Indonesia gue kurang bagus Ini ada amplop-amplopan Mau dikasih THR ke? Waduh Kok kelar daun? Eh 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 Kok daunnya berguguran? Ini rumah siapa cuy? Tiba-tiba ada daun berguguran Dia lagi goreng telur Sama apa tuh? Gue kagak tau Ini wortel sih Kayak sayur sop nggak sih? Satunya Nyetrika Siap Eh bentar Bentar Kalendernya Kalender Kalender Ya Yaudah lah ya Kalendernya Ini juga ada Rapika Kok Rapika? Terus Disini Ada Godzilla Sama PoRanger Coy Dia kayak emang Demen Jejepangan Jejepangan Gitu kali ya Terus disini ada Stiker Guling Ada bantal-bantalan Tori tuh kalo dirumah ya Bantalnya tuh Nggak ada yang bantal-bantal Lucu gitu sih Eh kemarin Nggak Nggak Sorry Tipe Tori baru punya Kemarin Itu pun dikasih temen Sebagai hadiah ulang tahun Terima kasih loh Aku jadi punya Bantal-bantal lucu Oh mereka Nggak punya orang tua Apa gimana Waduh Ini lagi pada Mau siap-siap Sekolah Kayaknya Tuh kan Bener Ini ada Kucing Oyen Oh my God Bener kan Mereka mau siap-siap Sekolah Berarti yang SMA Ini paling tua Ini yang SMP Ini yang SD Yang paling muda Ini masih muka-muka Ngantuk Kayaknya jam 6 subuh Eh jam 6 pagi Ini kalo SD Kalian masih pada pake Mesti pake batch Gini gak sih Kayak Buat nandain Dia kan Begini bentuknya Berarti dia kelas 5 Gitu-gitu Tori kayaknya dulu Nggak pernah deh Apa pernah ya Lupa Oh minum Es teh Sama makan apa nih Aduh Ini kayaknya Cilok deh Baso Atau Baso 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 tusuk gitu Cilok sama Baso tusuk Beda ya guys Ayo apa Bedanya Terus ini pulang Sekolah Oh my God Kalian mau manjat Kemana Wah Main kartu Ih gue jadi kangen gitu loh Main sama Kakas pupu gue Ini Oyennya Anteng Tumben Gak sih lo liat Kucing Oyen Anteng Mereka ada mobil loh Wow Ih Laron Ngasih ini Kalau Lagi Apa Lagi gelap Terus Tiba-tiba ada cahaya Sendiri tuh Biasanya Laron tuh Dateng gitu loh Ke sumber cahaya itu Bajunya ini Kayak bentuk monas Eh bentar Tori jadi ingat Dulu Kan Tori suka main Sama Kakas pupu Tori Suka banget tau Nakut-nakutin Kayak gini Heran Jadi gue paling muda Diantara sepupu-sepupu gue itu Sepupu gue kan Waktu itu cowok semua kan Yang gue main bareng Itu Ini Ya Allah Ini TV nya apa ya Logonya Kayak logo apa ya Kagak tau juga gue ya Ini Usil banget Sama kucing Orang ya Allah Ini bersih-bersih Bareng Kayaknya Tori Kalau sama Saudara Gak pernah segininya Si Soalnya Ya Gimana ya Wah Sampai benerin antena Gila lu ya Lu bisa Wah Dicari spek Kayak gini guys Ya Allah Kenapa harus lewat Jembatan kecil ini Oh my god Siapa yang relate Pernah lewat Jembatan kecil ini Tori Dulu pernah sih Liburan ke kampung Kampung halaman Neneknya Tori Terus kayak Kan banyak air-air gitu ya Jadi Lewat-lewat Disini itu loh So far Jadi Nginget momen itu Ini pasti Rak Mie instan Yakin gue Yakin 100% Itu kan Bener kan Mie instan kan Tapi kalau gak Mie instan sih Snack ya Tapi Kayaknya lebih ke mie instan sih Ya Allah Aduh Kangen banget Gue liat Tori Tori kayaknya Yang jadi yang paling kecil Soalnya Kalau belanja Tori tuh Gak Gak beli Ciki Gak beli kayak ginian Tapi Tori belinya Belinya ice cream guys Karena lebih seger aja Ya ampun Ini mainnya Mainnya diangkat-angkat Gini Semua pusat Tertuju padamu Anjay Eh Ini Ini mereka Kekondangan siapa cuy Kondangan siapa ini Naik angkat Naik angkat Kalian ada yang pernah Naik angkat gak Tori Pernah naik angkat Kayaknya waktu Sama nenek doang deh Terus pas Udah Gak sama nenek Gak tinggal sama nenek Udah gak pernah naik angkat lagi Ya ampun Ada gak sih film Yang bikin kalian nangis Segininya Tori tuh pernah punya film Yang bikin Tori nangis Kayaknya Habibi Ainun deh Tori nangis Waktu itu sama apa ya Yang di bioskop ya Yang Tori pernah nonton Di bioskop Kayaknya Habibi Ainun Yang ketiga sih Itu Itu lumayan sedih Sisanya Tori lupa Ini main di Kayak taman kota gitu ya Kayaknya Masih ada gak sih Taman kota yang selengkap ini Maksudnya yang Literally di komplek gitu loh Kayaknya Udah agak jarang gak sih Kalaupun ada tuh Kayak kurang terawat Tapi gue liat sih Kalau di komplek yang Lumayan Gede Dan Mehong Itu pasti Terawat sih Ya ampun Ini makan baso Oh my god Tori Tori tuh suka banget Baso Yang namanya baso Tito Tori Itu Enak sih Enak banget Ini gak di Gak di endorse Gak di apa ya Tapi itu emang Enak banget sih Untuk baso uratnya Sama kalau kalian Tau Di Makassar itu Ada namanya Nyanyang Ada yang pake Babi Ada yang pake sapi Tapi Kalau kalian Apa Muslim ya Pasti makan yang sapi Itu Itu enak banget sih Nyanyang Aku Aku Kayak Kalau misalnya Ke rumah makan Ini Rumah makan Sulawesi Selatan gitu Rumah makan Makassar Tori tuh selalu Masanya nasi goreng merah Sama Nyanyang sih Sama es pisang ijo Wih Bersepeda bareng Jujur Tori Kalau momen kayak gini Tori gak ada deh Kayaknya Karena Tori baru bisa Bawa sepeda Kelas 2 SD Kelas 2 Kelas 3 SD Sedangkan Saudara-saudara Tori tuh Mostly udah pada bisa Pas TK Atau Ya Pas TK Jadi Tori Termasuk telat sih Bisa Bawa sepeda Ini 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 Kalau punya siblings Kayak gini Ini gue seneng banget sih Makan bareng Doa bareng Oh my god Ih Berempat Waduh Ini Ini siapa Banyu Lintar Angin Oh alah Nama mereka Bertiga Littlestorm Concept and Illustration Dimas Bagus 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 sih Ini ilustrasinya Gue gak bohong Ini ilustrasinya Bagus Kayak Gue gak paham ya Emang Sengaja dibikin Gak ada orang tua Atau Emang Cuma mau Nunjukin sisi Kekeluargaan Mereka bertiga Gitu Sebagai sibling Sebagai saudara Jadi Tori Sebagai Sebagai Satu sisi Sempet jadi Anak tunggal Dan sekarang Punya adek Tuh Gak relate Karena umurnya Jauh banget Lumayan jauh Kalau Saudaranya umurnya Deket-deket Kayak gini Kayak enak Aku Kalau bisa Pengen punya Saudara 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 Yang umurnya Deket Jadi misalnya Tori SMA Saudara Aku SMP Tori Senang Cuma Sudah terjadi Seperti ini Takdirnya Tori Dan terima kasih Untuk Developernya Mojike Mojike Studio Mojike Atau Pokoknya Namanya Mojike Terima kasih Sudah menciptakan Ilustrasi Yang cantik Ini Aku seneng Meskipun Ini bukan Game Tapi aku seneng Ngeliat Jatuhnya Kayak konsep Book Atau Apa ya 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 gitu Lah ya Guys Jangan lupa Dicek Game-game Dari Mojike Studio Salah satunya Space for the Unbound Tori Belum sempet Mainin Semoga Kalau ada Waktu Tori Bisa mainin See you Soon guys Bye-bye See you guys Bye-bye 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 Terima kasih.